Nanti pada tanggal 27-29 Agustus saat pendaftaran calon kepala daerah di seluruh daerah di Indonesia akan memedomani aturan-aturan atau PKPU yang juga di dalamnya sudah memasukkan materi-materi atau putusan Mahkamah Konstitusi. Pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakan. Karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi Undang-Undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Perhari ini ya, gelora yang sudah bikin goro-goro. Tetap masih mau bertahan. Maka kami komit terhadap kebijakan partai untuk memutuskan yang akan diusung di Jakarta adalah pasangan Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Kami mohon maaf akhirnya tidak bisa mengusung Pak Anies Baswedan kepada para pendukung. Aku bilang enak aja ya, ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Halo kawan-kawan ku, selamat datang kembali di Yuda Media. Dan tentunya masih barengan sama Jub-Jub di sini. Dan seperti biasanya kawan-kawan ku, jadi kali ini aku ingin ngajakin kalian nih untuk mencari info terbaru terupdate termenarik apa ya hari ini ya. Kayaknya karena kemarin itu ada kabar yang cukup heboh ya mengenai keputusan MK. Setelah itu semakin memanas dengan adanya revisi UU Pilkada ya kemarin. Dari kejadian itu juga, ini KPU juga ada respon nih. Kira-kira responnya apa ya? Yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Secara kronologis teman-teman sekalian kami akan menyampaikan bahwa pada tanggal 20 ketika putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan siang sampai sore hari, kami menyampaikan bahwa KPU akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi di malam harinya. Kemudian kami juga sudah menyiapkan adaptasi atau mengambil subtansi putusan yang kemudian kami normakan dalam draft PKPU yang kami kirimkan ke Komisi 2 atau DPR pada tanggal 21 Agustus. Untuk selanjutnya, tadi setelah kami melakukan rapat plenu terbuka hasil pemilu pasca PHPU ke-2 di Mahkamah Konstitusi, kami juga menyampaikan bahwa kami dengan tegas akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Ada pun langkah-langkah lanjutan berkaitan dengan yang kita lakukan terkait dengan tindak lanjut putusan ini. Kami melakukan langkah prosedur tertib prosedur yaitu dengan melakukan konsultasi, dengan melakukan pembahasan di Komisi 2 atau di DPR. Kenapa? Karena kami juga pernah melakukan hal yang sama. Sekali lagi, karena dulu saat kita lakukan prosedur konsultasi dengan satu dan lain hal, tidak bisa dilaksanakan dan atas situasi itu kemudian kami dinyatakan melanggar dan dikasih sanksi peringatan keras, bahkan keras terakhir oleh Dewan Etik atau DKPP. Tentu belajar dari pengalaman apa yang sudah kita lakukan dan dianggap tidak benar itu kita benahi dan itulah yang membuat kami mengambil langkah-langkah putusan Mahkamah Konstitusi, kami tidak lanjut langkah-langkah prosedural yang kami harus tempuh, kita akan lakukan. Yang pasti, teman-teman sekalian, nanti pada tanggal 27-29 Agustus saat pendaftaran, calon kepala daerah di seluruh daerah di Indonesia akan memedomani aturan-aturan atau PKPU yang juga di dalamnya sudah memasukkan materi-materi atau putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan yang diputuskan pada tanggal 20 Agustus kemarin. Nah, ini ada responnya dari KPU, katanya tetap berpegang teguh dan akan mengikuti keputusan MK soal perubahan di Pilkada. Jadi sudah clear ya soal yang kemarin, karena sudah ketua KPU-nya sendiri yang sudah ngomong soal ini. Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari KPU, sekarang saatnya kita mendengarkan pernyataan dari DPR yang membatalkan pengesahan revisi UU Pilkada. Coba kita dengerin bareng-bareng, kita tonton bareng-bareng ya. Perkenankan saya sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjelaskan tentang revisi Undang-Undang Telkada. Bahwa pada hari ini tanggal 22 Agustus, hari Kamis, pada jam 10.00 setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya, pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakan. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme yang berlaku, apabila mau ada paripurna lagi harus mengikuti tahapan-tahapan yang diatur sesuai dengan tata tertib di DPR. Dan karena pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, kita sama-sama tahu sudah pada tahapan pendaftaran Pilkada, nah oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tunduk pada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaftaran nanti, karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi Undang-Undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruk dan Partai Glorat. Dari DPR juga sudah angkat suara, KPU juga sudah angkat suara, kalau nantinya di Pilkada ini yang akan kita lihat, yang akan kita lewati bareng-bareng ini ya, ini akan beracuan dengan keputusan MK yang terbaru, dan tidak ada revisi Undang-Undang Pilkada yang akan disahkan oleh DPR, seperti yang sebelumnya sempat rame ini. Begitu ya. Nah ngomong-ngomong soal keputusan MK ya kawan-kawan ku, jadi ada pandangan gini, karena ini kan keputusan MK diduga, ini kan bakal mengganjal langkah mulusnya dari Koalisi Indonesia Maju Kim Plus gitu ya kan, makanya orang-orang itu ketika adanya ini, adanya keputusan MK ini langsung kayak, oh ini Kim Plus nggak jadi mulus nih jalannya gitu, dan ada juga yang menilai dengan adanya keputusan MK yang terbaru itu, itu membuat koalisinya, Kim Plus itu, Koalisi Indonesia Maju Plus tadi, itu bisa saja katanya akan retak. Wah, emang benar bakalan retak kalau keputusan MK ini jadi acuan nanti di Pilkada? Coba kita dengerin analisanya dari Mr. Q nih, karena Mr. Q ini sangat pandai sekali menganalisa, memprediksi, ya sering tepat sasaran gitu loh prediksinya, makanya kita coba dengerin penjelasan analisanya dari Mr. Q satu ini. Kira-kira partai mana punya potensi untuk keluar dari Kim Plus, ya mungkin secara analisi saja ya. Paling goyah imannya dengan MK 60 ini. Perhari ini ya, gelora yang sudah bikin goro-goro. Tetap masih mau bertahan, ya. Goro-goro, Bang. Tapi kasih berkah. Goro-goro buat yang sebelah sono. Gelora yang memberikan gelora baru. Itu pun masih tetap ingin di dalam. Jadi saya belum melihat ada tondo-tondo, bahwa partai politik yang sudah berkoalisi dengan koalisi Indonesia Maju ini, berkoalisi dengan rencana pemerintahan ya, itu akan keluar. Saya nggak ngeliat. Perhari ini, yang berada di luar pemerintahan itu cuma satu, PDI Perjuangan. Belum ada hawa-hawanya kalau nanti bakal ada yang keluar dari Kim Plus katanya. Ya karena kan memang kalau Kim sendiri kan sudah dari Pilpres kemarin, ya kalau plusnya ini kan partai-partai baru bergabung, ya untuk pilkada ini gitu di beberapa daerah memang. Ini pernyataan Mr. Q semakin diperkuat, menurutku ini semakin diperkuat dengan pernyataannya dari PKS. Ya seperti kita tahu lah ya, PKS ini kan baru-baru ini ya, gabung bersama dengan Klim. Eh Kim, kok jadinya Klim ya? Kim ya, jadinya Kim Plus. Nah karena sebelumnya ini PKS sempat mengusung Pak Anies dan juga Pak Sohibul Iman ya, ini diduga ada orang yang berspekulasi kalau mungkin, sangat mungkin kalau PKS itu bakal berpindah haluan. Karena dengan adanya keputusan MK terbaru ini, sangat memungkinkan untuk PKS itu maju sendiri tanpa koalisi. Makanya di sini tuh kayak banyak yang tanya kan, wah PKS kayaknya bakal pindah haluan nih. Balik kanan lagi nih, tidak jadi gabung Kim Plus. Tapi ternyata, PKS punya pernyataan yang cukup mengejutkan dan ini memperkuat argumannya dari Mr. Q. Nah coba kita tonton bareng-bareng ya. Dengan adanya keputusan ini kan berarti Pak Anies sendiri mempunyai peluang nih untuk maju lagi di Bursa Cawang-Gurbin. Gimana mungkin peranggapan yang PKS? Ya tentu, karena kita sudah keluarkan kebijakan ketika Pak Anies kemarin sudah kita berikan kesempatan, kemudian tidak ada dan kami akhirnya sudah memutuskan pasangan Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono, pasangan Ridwan untuk maju, maka kami komit terhadap kebijakan partai untuk memutuskan yang akan diusung di Jakarta adalah pasangan Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Artinya kalau Pak Anies maju ini siap bersaing gitu ya? Ya tentu kami menghormati pilihan itu, karena setiap kebijakan partai tentu kami siap. Saya dengan Pak Anies adalah teman ya, kami juga hubungan baik ya, tentu kami sampaikan permohonan maaf, karena sebelumnya kami, sebelum ada keputusan ini, ya kami mohon maaf akhirnya tidak bisa mengutus, mengusung Pak Anies Baswedan kepada para pendukung. Ya tentu saat ini karena keputusan sudah diambil, ya karena sebelum ada keputusan MK saat ini, maka kami harus tegaskan bahwa insya Allah PKS akan tetap untuk mengusung Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono di Jakarta. Tadi saya sudah jelas bahwa keputusannya sampai saat ini tidak ada perubahan. Tuh kan, dari PKS katanya masih setia dan tetap akan mendukung RK dan juga Pak Suswono untuk maju di Pilgub Jakarta. Berarti kan itu tanda kalau PKS tidak akan berpindah haluan lagi meskipun untuk saat ini ya, karena keputusan MK sudah dirubah, itu ya bisa-bisa saja PKS maju mengusung Pak Anies sendirian tanpa ada koalisi dengan partai lain. Itu sangat memungkinkan. Kalau tadi PKS mengatakan akan setia ya, tetap di barisan Kim Plus dan juga argumennya dari Bungko dari tadi sepertinya memang Kim Plus tidak akan retak meskipun ada keputusan MK yang menurut orang-orang ini akan apa ya, istilahnya tidak menguntungkan untuk Kim Plus katanya seperti itu. Berbeda cerita dengan PDIP nih. yang menurut orang sih lebih baik PDIP mengusung Pak Anies katanya seperti itu. Kan ya memang belum ada ya yang mengusung Pak Anies kayaknya. Belum ada ya. Tapi, tapi eh tapi, untuk bisa mengusung Pak Anies, PDIP punya syarat nih. Nah kira-kira syaratnya apa ya? Yuk kita dengarkan kita tonton videonya satu ini. Yang sepanduknya itu kan suruh ngotong Pak Anies ya. Iya tau? Kok siapa yang gak liat? Aku aja liat kok. Itu katanya, saya tanya mana dia si Komar. Itu satgas apa ya? Kok namanya satgas hitam ya? Terus katanya Pak Komar, Oh satgasnya itu memang ini, apa, mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Eh, aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia, dia, bener nih, kalau mau mau PDI, eh, kalau mau PDI, jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal, mau gak nurut ya. Lirang. Dia tepok tangannya, ibu-ibu aja gak tepok tangan. Hei. Tepok tangan lagi. Loh saya tuh suka jadi garuk-garuk kepala, enak banget ya. Sekarang kita dicari dukungannya, yop. Bingung saya, lalu. Nah, itu tadi syarat yang diajukan oleh PDI, misalkan Pak Anies mau untuk diusung oleh PDI, seperti itu. Gimana Pak Anies? Ini tinggal Pak Anies nih, maunya gimana gitu. Karena PDI sudah mengajukan syarat, kalau misalkan nanti Pak Anies mau nih diusung oleh PDI, gitu. Kira-kira gimana nih, kalau prediksi kalian soal Pak Anies dan juga PDI, atau menurut kalian, pendapat kalian mengenai video kita hari ini? Yuk tulis di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya, sobat-sobatku, kawan-kawan ku semuanya, terima kasih banyak, karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu sampai di sini. Tenang aja, karena besok insya Allah kita ketemu lagi. Jadi jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, supaya tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jup-Jup pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.